Memang kalau misalkan terlalu halus Tidak cantik warnanya Nah teman-teman Ini pemancingan kalian Jalur Arah wisata Wadukarian Kalau mau mancing disini Biar ini rame Ini lagi belum pada pulang Kalau yang kerjanya ya Ini mau kemana Jok Kita hari ini Kita bakal bikin asinan rambutan Kita mintar rambutannya dulu ya Nonbek Ya siapa Iya ya Buntur Buntur Mun Munang Alhamdulillah Kita ambil rambutan disini Ini ibu-ibu kedua saya nih Namanya ibu Wiwin Mama saya Nyawanya Oke Loba ya Pak Ya Pak Ini akan dibuat asinan rambutan Ini akan dibuat asinan rambutan Wah mau gak asinan rambutan Mau gak Asinan rambutan Asinan rambutan Ini akan membentuk disini Lu cakku maha Hung Kayak disambal Kijuku di awk Awk Kuah Ini Gimana ngerujaknya Karian Uh Kurian Kan bagus Banyak ya? Banyak ya? Cambelan Enak Tuh Mantap Mantap Ini Cukup 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 Teman-teman, hari ini kita bakal makan sujak disini Asinan rambutan Rambutannya rambutan tang kue kalau gak salah Namanya ini Itu merah-merah banget ya Memang gak sebagian tadi saya ambil Kalau banyak-banyak mau bajir juga sayang Nah, buat resepnya Langsung aja kita buatlah Ingatkan Jangan sampai di skip Karena di kolom deskripsi entah saya suka lupa Suka lupa, suka diterterakan ataupun enggak diterterakan gitu Perasaan mau udah Tapi ternyata belum Jadi makanya tolong diingat-ingat aja di video Mungkin ini bisa membantu teman-teman yang pengen Bikin asinan rambutan Nah, sebenarnya begini Asinan rambutan itu harusnya Direbus dulu cabainya Seperti cabai merah Keriting merah Cabai pedasnya Dan yang lain-lain bahannya Itu harus direbus dulu Setelah direbus, didinginkan Baru dimakan Itu enak banget Nah, ini gak kita rebus ya Langsung aja Karena disini Saya gak mau agak sedikit ribet Tapi resepnya seperti ini Tinggal kalian rebus aja nanti Leper seperti biasa Ulekan Bahan Saya gak ada cabai merah tadi Jadi gak pakai cabai merah Langsung pakai cabai gunung aja Sendok Apa lagi Pisau Dan ini Untuk rasa asamnya Aduh, susah banget Lemon Nah Jadi bisa pakai jeruk lemon Ataupun bisa pakai jeruk mipis Untuk airnya Biar terasa seger banget Asam gitu ya Jadi fresh Buah-buah fresh semua nih Ini Segar banget buah-buahnya Kita simpan disini Langsung kita buat aja Temen-temen Aduh Cari yang enak kan ya Jadi biasa dulu Kita masukkan cabainya Sesuaikan Kalian mau berapa cabainya Nah Lebih Lebih enak Lebih seger Pakai cabai merah Tadi yang saya bilang Ini cabai gunung semua Karena gak ada Tadi di warungnya Sesuaikan aja Cabainya Setelah itu Kita masukkan garamnya Sesuaikan juga Menurut selera temen-temen Cabainya Dan garamnya Mau segimana Setelah itu Baru kita masukkan Gula pasir Ataupun bisa gula Aren Cukup Cukup Segitu Gula pasirnya Seserah temen-temen Mau pakai terasi Ataupun gak pakai terasi Silahkan Disesuaikan aja Cuma Opsional Setelah itu Baru kita ulek Bela Bela subsisti Farak Tidak Abang Bela setelah itu kita masukkan jeruk lemonnya kita potong dua aja ya coba kita coba sesuaikan dulu kita dua kita coba dua apakah cukup apa enggak ya kalau nggak tinggal kita tambahin nah kita termes aja seperti ini temen-temen lagi ini airnya banyak banget ya segera soalnya ini baru ngambil tadi lagi sepertinya benar cukup dua buah jeruk dan kita aduk nah kalau pakai cabai merah dia warnanya lebih pekat merah lagi dah tinggal kita kupasin eh apa namanya rambutnya tuh tuh jadi bisa di dagingnya tebal banget tuh bisa dilihat nih dagingnya tebal banget dagingnya ini lambutnya tebal jadi enak untuk dirujak ya ini tinggal dibuang aja tuh oke simpan temen-temen terlujakannya sudah jadi ini boleh dilihat yang sudah jadinya rujak rambutan tang kue udah terkenal manis memakai air atau kuahnya itu dari jeruk lemon ya untuk resepnya silahkan teman-teman ingat-ingat tadi silahkan dibuat rumah kita coba dulu airnya seperti apa Bismillahirrahmanirrahim airnya pedas ya asamnya seger banget pokoknya kalau misalnya dimakan dengan dingin-dingin masin kulkas dulu main dulu banget pokoknya lalu kita makan aja ya hmm 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 mungkin campur rambutnya kemanis dari buah rambutan asem dari kuahnya pedas ya otomatis dari cabai ya nggak hmm 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 selamat menikmati selamat menikmati tidak halus karena memang kalau misalkan terlalu halus tidak cantik warnanya ini pun tidak cantik dengan tidak pakai gula merah eh gula merah nah ini kurang cantik menurut saya warnanya selamat menikmati 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 selamat menikmati